Rabu 25 September 2024, Kementerian Pertanian diwakili oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams di kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Pertemuan antara kedua negara ini membahas mengenai keberlanjutan kerjasama terkait sektor pertanian, terutama mewujudkan Indonesia Swasemada Pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Wakil Menteri Sudaryono menyambut hangat dan menyatakan ini merupakan langkah positif yang dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara, salah satunya melalui pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Dan di dalam program Swasemada ini ada satu ekspert yang dimiliki oleh Australia dalam hal ini adalah terkait optimalisasi dari lahan rawa. Jadi kita juga ingin ada, kita ini kan punya banyak lahan rawa di Indonesia, ada sekitar lebih dari 2 juta hektare, dan kita ingin lahan rawa ini termanfaatkan secara maksimal untuk ketahanan pahan kita, untuk ketahanan kita. Salah satunya kami meminta kepada yang mulia Duta Besar, barangkali ada join research atau mungkin mengirimkan ekspertnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kita butuh best practice, dan best experience, dan juga best teknologi, juga best expertnya, untuk supaya optimalisasi dari lahan rawa itu bisa secara maksimal kita laksanakan. Tak hanya itu, dalam rangka mempersiapkan program makanan bergizi presiden terpilih, Wometa Sudaryono juga menyampaikan, bahwa berbagai langkah dilakukan untuk mendorong ketersediaan sumber protein seperti daging, telur, dan susu. Khusus untuk meningkatkan produksi padi, pihaknya akan mendatangkan ahli optimasi lahan rawa dari Australia. Kami sampaikan kepada yang mulia Duta Besar, bahwa kita ingin mendatangkan bukan susu dalam bentuk produk, bukan juga daging dalam bentuk kakas atau dalam bentuk kad dalam bentuk daging, tapi kita ingin mendatangkan sapi hidup. Nah, saya sampaikan kita sudah ada 46 perusahaan yang siap, kita siap dan berkomitmen untuk mendatangkan sapi hidup, sifatnya investasi, jadi kita tidak mengeluarkan dana BPN kita. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia, Pedy Williams menyampaikan kerjasama yang terjalin antara Australia dengan Indonesia selama ini memiliki kesan yang sangat baik. Sehingga kini, Australia siap membantu dan berkolaborasi dengan Indonesia khususnya pada sektor pertanian untuk mewujudkan suasembada pangan. So, Bapa Omen dan saya berbicara tentang itu, dan saya sangat gembira untuk berada di Australia, ketika Bapa Presiden-Pilip Reboa pergi ke Australia dan berbicara bersama kami dengan kami, dan salah satu tempat yang dikenalkan adalah bagaimana kita boleh bekerja bersama, bagaimana kita boleh berkongsi bersama dengan makanan nutrisi. Sesu itu berkongsi berkongsi berkongsi, sesu itu berkongsi berkongsi, dan berkongsi berkongsi, tetapi juga berkongsi bisnis. Dan Bapa Omen benar-benar menarik kepada saya, itu penting bagi saya untuk berkongsi dengan investasi Australia, bahwa ada peluang untuk kolaborasi investasi kami juga. Jadi kami sudah siap untuk pergi, dan ada beberapa hal yang sudah kita bisa lakukan tahun ini, bekerja bersama Indonesia untuk makan makanan nutrisi. Dari Jakarta, Rizky Amalia, Rasruddin Lubis, Tim TV Tani mengabarkan.